Pemirsa Persiba Balikpapan akhirnya berhasil mencuri poin di kandang Persela Lamongan. Meski bukan poin penuh, namun bermain di hadapan ribuan pendukung Persela di Stadion Sutajaya, Persiba mampu mengimbangi dengan skor 1-1. Melawat ke kandang Persela Lamongan di Gelora, Surajaya, Persiba Balikpapan berani tampil terbuka dan menekan sejak menit awal. Hasilnya beberapa peluang tercipta. Melalui kaki Ozuna, Kamri, dan Ansu Toure. Sayang kurangnya penyelesaian akhir gagal merubah kedudukan. Asik menyerang gawang Persiba justru kebobolan lebih dulu lewat kaki Arif Arianto, yang memanfaatkan kesalahan lini belakang Persiba di menit 27. Tertinggal 1 gol, skuad Asuhan Jayahartono terus menggempur pertahanan lawan. Hasilnya seberuang madu biru mampu menyamakan kedudukan di menit injury time babak pertama lewat kaki belakang M. Kamri, yang berdiri bebas di mulut gawang. Di babak kedua, kedua tim bermain lebih agresif. Jual beli serangan pun tak dapat dihindarkan. Sedikitnya 70 uang tercipta namun gagal dikonversikan menjadi gol. Hingga peluit panjang dibunyikan kedudukan satu sama tak berubah. Meski gagal melakukan revans, hasil ini sangat disyukuri Jayahartono. Lantaran mampu mencuri poin pada laga tandang. Poin satu ini saya rasa sudah cukup buat kami karena kami menyadari bahwa kami bermain di UE. Tapi terlepas dari satu poin seharusnya kami bisa meraih tiga poin. Tapi walaupun satu poin kami tetap syukur apa yang kami dapat ini. Tambahan satu angka ini tak mengubah posisi Persiba di peringkat delapan klasemen sementara ISL wilayah timur. Masih satu strip di atas Putra Samarinda, yang bercokol di peringkat sembilan. Dari Lamongan, Gatot Pramono melaporkan. Dari Lamongan, Gatot Pramono.